Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Seorang pengendara motor tewas tertabrak dan tertimpa truk tronton di jalan menurun di Tulang Pawang. Intro Seorang pencuri motor di Lampung Tengah menembaki polisi saat akan ditangkap. Intro Miris warga desa Sukamakmur Lampung Barat hingga kini belum menikmati listrik PLN. Intro Protes buntut penolakan pengendara motor tewas tertabrak. Pendaftaran bakal calon pasangan Dawam Raharjo Ketut Irawan oleh KPU Lampung Timur terus bergulir. Rabu siang puluhan masa pendukung Dawam Ketut kembali menggelar unjuk rasa di depankan terbawas Lampung Timur untuk mengawal gugatan mereka kepada KPU. Dalam orasinya, masa menyatakan penolakan pendaftaran tersebut melanggar aturan pemilu dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah melonggarkan syarat pendaftaran bakal calon supaya pada pilkada 7 November mendatang tidak ada kandidat yang melawan kota kosong. Kita menyampaikan hasil hari ini dengan topangan pun. Berkas kita hari ini dinyatakan lengkap oleh Bawaslu. Untuk tahap selanjutnya, besok kita akan menunggu Bawaslu hasil plenonya. Kemudian nanti ada berkata verifikasinya. Setelah itu hari Rabu akan dilakukan musyawara secara tertutup. Jika musyawara secara tertutup itu ada titik terang menemui hasil, maka selesai di situ. Tetapi jika musyawara secara tertutup mengalami deplok, maka hari Kamis kita akan melakukan musyawara terbuka atau sidang. Kalau hari Senin kemudian dinyatakan lengkap, kemudian kita pleno apakah ini pemenuh unsur untuk diproses dalam penanganan pelanggaran serta penanganan serta, maka hari Senin itu kita langsung mengundang para pihak untuk mulai sidang, mulai hari Selasa. Itu ada kemungkinan masuk ke bidang, ada gak sih? Iya, iya. Kemudian hari Selasa itu di penanganan pelanggaran serta itu ada 12 hari dalam penanganan serta penanganan. Kemudian menyebutannya kita masih dalam proses melakukan pencermatan hasil dari pengawasan pelanggaran kita digabung. Pada saat tanggal 27 sampai 29 atau pendaftaran pertama sebelum ini terpanjang, dan BDI belum mencabut untuk dukungan terhadap pasangan calon yang sudah kami terima. Nah, prosedurnya memang karena sudah kami terima dan partai politik itu tidak bisa mencabut juga mendukung pihak lain, jadi harusnya ada kesepakatan atau juga B pencalonan kesepakatan yang disepakati oleh partai yang sudah kami terima, atau pengusul yang kami terima pada tahap pertama, itu harus mengeluarkan PDI atau bersepakat bahwa PDI mencalonkan sendiri dan bersepakat dengan partai yang sudah kami terima pada awalnya. Penolakan adanya pilkada melawan kota kosong juga disampaikan Majelis Penyimbang Adat Lampung atau EMPAL di Lampung Timur. Mereka berharap pilkada mendatang berlangsung adil dan masyarakat diberi pilihan kandidat calon kepala daerah. Dengan ini menyatakan, Satu, menolak pemilu kada dengan calon tunggal melawan kota kosong, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianud dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, menolak adanya monopoli politik dan mengutuk perbuatan dengan cara-cara yang culas dan kotor. Meminta Badan Pengawas Pemilu RI membentuk tim untuk dapat turun ke Kabupaten Lampung Timur, melakukan investigasi terkait indikasi ketidak netralan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah Lampung, untuk dapat melakukan penelidikan ada tidaknya indikasi pidana terhadap kelima orang komisioner KPU Kabupaten Lampung Timur beserta pihak lain yang disinyalir terlibat dalam kecauan proses politik saat ini. Kolemik pendaftaran bakal calon di Lampung Timur muncul setelah KPU menolak pendaftaran pasangan daam ketut pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran pada 4 September lalu. Alasannya karena adanya dukungan ganda dari Partai Pengusung Daam Ketut sehingga mereka tidak bisa mengisi syarat pada Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU. Asep Sefullah laporkan dari Lampung Timur. Apa hasilnya? Saya mau tahu. Erasi itu dianggara itu benar jadi yang mau tadi. Pendidikan demokrasi perlu diajarkan sejak dini. Hal ini penting supaya anak-anak tahu prinsip dasar demokrasi termasuk hak dan tanggung jawabnya. Kondisi ini tercermin dari kegiatan pemilihan raya atau pendula Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang Lampung Selatan, Rabu Siang. Suasana pemilihan atau pencoblosan didesain mirip dengan pemilu pada umumnya. Uniknya, panitia memakai pakaian adat dari berbagai suku yang persatuan dan kesatuan beragam budaya di Indonesia. Hari ini kami melaksanakan pemira, yaitu pemilihan raya untuk pencoblosan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Masa Bakti 2024-2025. Menurut saya, untuk belajar demokrasi di sekolah itu sangat penting karena kita ini ada di negara Indonesia yang dimana konsep kenegaran kita adalah demokrasi atau pemilihan pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi sebelum memasuki usia 17 tahun untuk pemilihan presiden dan yang lainnya, kami mencoba menerapkan sistem itu di sekolah, Pak. Jadi biar mereka belajar bagaimana sih nanti setelah kalau mereka sudah memasuki usianya untuk pencoblos presiden dan yang lainnya, itu mereka sudah ada gambaran. Nah, menurut pendapat Dainta sendiri, pelajar berdemokrasi itu tentunya untuk mencari tahu ya bakat dia dan minat dia, terutama dalam bidang demokrasi. Dan tentunya kegiatan demokrasi ini penting sekali untuk bisa kita pelajari. Karena ini sangat berguna untuk kedepannya, terutama saat kita sudah menginjak usia dewasa. Karena kita juga di dalam demokrasi ini ada yang namanya pencoblosan hak pilih. Dan tentunya ketika kita sudah mencapai usia yang pas, kita memilih hak pilih untuk memilih pemerintahan ataupun pejabat lainnya. Itu sangat berguna, ya betul sekali harus bisa kita pelajari. Para siswa juga sangat antusias mengikuti pemirang. Kegiatan ini juga jadi bagian dari program projek penuatan profil pelajar Pancasila yang setiap tahun dikelar di sekolah. Tahapan yang dilalui sama persis dengan pemilihan presiden atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kita adopsi semua tahapannya sama, ada proses debat, ada proses tanya-jawab kandidat, kemudian kita kemas semenarik mungkin, para panikkuya juga menggunakan pakaian adat, sehingga nuansa pemilu yang berbeda ada di sekolah kami, sehingga anak-anak menarik perhatian, menyalurkan suara apa yang mereka tentukan nantinya. Sebelum pemirah dikelar, para calon ketua dan wakil kekloosis juga mengikuti debat kandidat dan menyampaikan visi-visi di hadapan seluruh siswa dan guru. Andri Kurniawan melamporkan dari wakil selatan. Terima kasih telah menonton!